Maka berbicara lah Elihu. Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kevasikanmu. Dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, Di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam? Yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara? Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata, bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan kehadapannya, tetapi masih juga engkau menantinantikan dia. Tetapi sekarang, karena murkahnya tidak menghukum, dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia. Banyak bicara tanpa pengertian. Terima kasih telah menonton!